selamat datang di channel hagi auto dan pada kali ini kita sedang berada di dalam mobil yang lagi lagi rame di jalanan di surabaya karena kemarin saya baru dapat info mobil ini untuk enika 2022 itu diesel hingga 45 juta dan mobil ini adalah hyundai stargazer mobil stargazer yang satu ini bukan stargazer biasa teman-teman kenapa karena untuk dari segi lampunya itu sudah dimodifikasi habis-habisan dan sempat viral mau tahu yang mana stargazernya nih kita kasih lihat videonya nah stargazer yang itu datang ke tempat kita untuk minta di upgrade audionya jadi kita dapat kesempatan untuk upgrade stargazer yang viral nih jadi konsep audionya itu WM tapi ada keunikan juga selain headlampnya yang unik untuk dari konsep audionya juga ada yang unik teman-teman jadi yang depan ini ada full range, ada mid-bass, power processor, uno block tapi dari semua instalasi yang tadi ada satu yang unik yaitu subwoofernya nah jadi subwoofernya itu tidak ditempatkan di bawah bangku ataupun di box melainkan di pintu tengah nah pasti kalian penasaran, ah gimana bisa pasang subwoofer di pintu tengah tapi basnya bisa maju nah maka dari itu mari kita bedah sama-sama mobil stargazer ini untuk bagian full range, ini kita menggunakan Venom Fin 2 jadi karena si pemilik mobil tidak ingin terlalu rame di bagian pilar minim blind spot tapi di sisi lain dia juga ingin mendapatkan field sound system 3W jadi kenapa dia menginginkan sound system 3W? karena 3W itu kan lebih kompleks ya jadi mulai dari tweeter, mid-range, mid-bass dia punya peran sendiri-sendiri nah untuk meringkas konsep 3W ini dan diaplikasikan di stargazer ini akhirnya si pemilik mobil memilih untuk menggunakan full range dari Venom yaitu seri Fin 2 nah untuk jangkauan frekuensi dari full range Venom ini sendiri mulai dari 200Hz sampai sekitar 30kHz jadi jangkauannya mulai dari rendah sampai tinggi dia bisa mencapai untuk melengkapinya si pemilik mobil juga sudah punya mid-bass dari mobil sebelumnya dan dipasangkan pada pintu jadi tidak di sobek tetap konsepnya tetap OEM untuk mid-bassnya dan untuk power processornya menggunakan Venom VPR 4.6 Limited 20 Anniversary yang cuma ada 50 piece di dunia lalu untuk mendongkrak subwoofernya dia menggunakan monoblock yang juga ditempatkan di bawah bangku nah untuk subwoofernya ini peletakannya di pintu tengah itu berukuran 5 inch 2 biji dan diletakkan di bagian pintu tengah kiri dan kanan jadi konsepnya benar-benar clean tidak ada box subwoofer oke jadi konsepnya clean tidak ada box subwoofer dan karena dia berada di dalam pintu itu kita untuk peredamannya juga kita perhatikan kita buat serigit mungkin jadi lubang-lubang yang ada di stargaser ini kita cover dengan plot aluminium lalu kita peredam lagi jadi istilahnya tidak ada rongga udara supaya subwoofer ini solid lalu untuk di bagian depan subwoofer sendiri kita kasih busa jadi fungsinya itu supaya bassnya fokus jadi supaya hasilnya itu maksimal hampir menyerupai sama dengan box subwoofer di belakang oke kita langsung tes aja untuk hasil suaranya oh iya untuk peredamnya ini di bagian 4 pintu ini kita menggunakan STPGB oke sekarang kita langsung bunyiin aja gimana hasilnya karena prosesornya terdapat fitur bluetooth jadi kita manfaatkan langsung koneksikan dari hp langsung ke prosesor ya venom music HD kenapa HD? karena bluetooth dari venom ini sudah mengandung qualcomm aptx HD jadi merupakan chip bluetooth yang terbaik hari ini untuk sound oh iya saya tadi lupa menjelaskan di VPR46 Limited ini kalian juga langsung dapat controller yang disini juga ada emboss tulisannya 20 Anniversary Limited Edition jadi terasa sekali limitednya ya RAM memang yang limited ini memang untuk dari bagian prosesor dan komponen powernya itu beda dia lebih bagus dibandingkan seri yang umum oke jadi disini fungsinya untuk kontrol volume apalagi kalau dikoneksikan ke bluetooth langsung prosesor itu jadi kita gak usah gak perlu kontrol lagi volume dari hp jadi langsung aja kontrol melalui prosesor ini nah lalu disini ada sub volume tentunya untuk besar kecil subwoofer lalu source ini ada macem-macem ada high input itu biasanya untuk 8 unit standar low input untuk input RCA bluetooth 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 prosesor spd f ini optik kalau iplay ini dia source kalau menggunakan VHR kalau gak salah oke kita taruh di bluetooth source nya nah since ini itu merupakan memory jadi disini kita bisa menyimpan beberapa memory menyesuaikan genre ya misalnya untuk memory 1 untuk genre RNB memory 2 untuk genre jazz itu sangat memungkinkan kita ganti-ganti memory jika terdapat controller ini oke untuk memory 2 kita taruh di memory 2 karena memory 2 itu memang kita khususkan untuk settingan bluetooth dari HP langsung direct ke prosesor oke kita langsung denger aja gimana hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi itu tadi hasilnya suaranya itu terasa di depan jelas dan penyanyinya vokalnya itu naik di atas dashboard dan untuk bassnya itu karakternya empuk soft memang dia nggak seberapa menggelegar dibandingkan kalau subwoofer yang berukuran 10 in kita reminder lagi bahwa di sini subwoofer yang kita gunakan itu cuma 5 inch 2 biji jadi bassnya soft tapi konsep yang diinginkan yaitu mobil bersih nggak terlalu banyak perangkat itu bisa terwujudkan dengan konsep audio seperti ini nah buat teman-teman yang mungkin punya konsep audio yang belum terwujudkan dan ingin diwujudkan bisa langsung hubungi kita melalui DM Instagram ataupun langsung aja hubungi nomor WA di bawah ini oke sekian video pada kali ini subscribe terus channel HG Auto agar kalian update terus mengenai dunia otomotif di Indonesia bye